Pengajuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Depok sudah disetujui Kementerian Kesehatan. Perbagai aturan sebagai landasan penerapan PSBB pun mulai disiapkan. Pemerintah Kota Depok mulai menyiapkan aturan untuk penerapan PSBB yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Nantinya penerapan akan dimulai dilakukan jika aturan telah selesai dibuat. PSBB diharapkan mampu mencegah penyebaran COVID-19. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali Kota. Selamat sore, assalamualaikum. Sudah berapa persen persiapan Kota Depok jelang penerapan PSBB? Rabu mendatang Pak. Ya, kalau dibilang prosentase mungkin agak sedikit subyektif ya. Karena ini permasalahan-permasalahan yang sifatnya taktis, teknis. Tapi kalau di sisi strategi, memang sudah kita siapkan sebelumnya sejak kita memperlakukan merumahkan kegiatan-kegiatan warga dan masyarakat. Baik sekolah, bekerja, bahkan ibadah yang sudah kita lakukan di masyarakat. Sebelum PSBB akan kita berlakukan. Kemarin sudah keluar peraturan gubernurnya bahkan, sudah keluar SK gubernurnya. Sehingga hari ini sudah terletak juga peraturan Wali Kota dan SK Wali Kota untuk penerapan teknis tindakan-tindakan yang sifatnya taktis. Untuk kita mulai bersama-sama lima kabupaten kota, yaitu Bogor, Bogor, Bekasi-Bekasi, dan Kota Depok. Kita sudah sepakat dan atas arahan Bapak Gubernur Jawa Barat, kita akan berlakukan mulai pada hari Rabu jam 00. Seperti itu. Ada statement yang mengatakan bahwa PSBB di Depok tidak akan seketat di Ibu Kota. Berangkali bisa dijelaskan, Pak, mengenai statement ini? Ya, ini kesan mungkin ya. Kalau dari aturan-aturan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Ibu Kota, bahkan kita boleh dibilang menggiplak ketemuan-ketemuan yang ada di Ibu Kota. Mungkin yang agak perbedaannya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, perbatasan, misalnya checkpoint di perbatasan, dan juga pembatasan transportasi yang menggunakan teknisnya. Terus terang, ini konsepnya belum kita setakati antara misalnya kereta api KRL dari Bogor, Depok, Jakarta. Nah, ini konsepnya sudah kita matangkan pada hari ini dan besok, insya Allah. Sehingga pada hari Rabu bisa kita selesaikan, bisa kita terapkan. Perbedaan yang sangat teknis yaitu kita di Kota Depok memberdayakan kampung siaga berbasis RW. Jadi, RW-RW inilah yang akan kita gerakan untuk melakukan realisasi atau pelaksanaan PSBB ini. Yaitu pembatasan kegiatan masyarakat keluarga di rumah masing-masing, dan juga tentunya hal-hal yang terkait dengan berkumpulnya, tidak berkumpulnya. Masyarakat kita batasi, maksimal lima, dan juga dari sisi sarana-pratarana olah-lahraga sudah kita tutup. Ya, hiburan-hiburan-hiburan juga sudah kita tutup. Bahkan resepsi hitanan dan resepsi pemikahan, ini kita serahkan kepada Kementerian Agama di Kota, kantor Kementerian Agama, dan mereka mengatakan bahwa mulai April ini, tidak ada sementara pendaftaran sampai bulan Juni untuk pernikahan. Kalau misi hitanan, tentunya ini bisa dilakukan antar keluarga saja, dan tidak ada resepsi hitanan, misalnya seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Sementara kalau dari sisi jam operasional pasar tradisional, kita akan datasi dari jam 8 pagi, sampai jam 3 pagi untuk pasar tradisional sampai jam 3 sore. Dan untuk minimarket dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pengusaha harital, grocery, supermarket, supermarket, minimarket, dan pokok sualayan dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ini pembatasan-pembatasan. Untuk restoran juga sudah kita berlakukan, restoran dan rumah makan-rumah makan, warung-warung, untuk tidak menyediakan kursi di warungnya, di restoranya, tetapi yang dilayani adalah takeaway, seperti itu. Andai kata ada yang melanggar, ada sanksi tegas yang disiapkan? Nah itu kalau dalam sanksi, persis sama, yaitu sanksi aset sesuai ketentuan yang akan diserahkan kepada aparat. Tentunya sanksi sampai sanksi pidana. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang luar biasa, provokator, bahkan hoax, penderitaan hoax, kalau memangnya meresahkan masyarakat, itu sampai bisa kepada pidana. Dan kita sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau penerapan di Bukota kan Pak, misalnya PKL yang masih ngototot buka warung misalnya, di pinggir jalan, itu kan diangkut meja dan bangkunya. Bagaimana di sana? Ya, akan kita melakukan sama, seperti itu. Seperti kendaraan juga begitu. Kendaraan, misalnya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua misalnya, untuk ojo kita tamakan. Ojo tidak boleh menarik penumpang, tetapi dia bisa melakukan go-food ataupun dia sendiri. Nah, untuk mobil juga demikian. Roda empat yang kapasitasnya tujuh atau enam, misalnya satu mobil bas kecil, dua bis kecil yang muat, muatannya enam sampai tujuh orang, kita batasi maksimal empat orang. Ini termasuk penggunaan masker terhadap pengguna jalan juga ya Pak ya? Iya, pengguna jalan. Dan hari ini juga sudah mulai diundi-coba untuk beberapa ruas-ruas jalan, antaranya adalah margonda, penumpang yang tidak memakai masker, ya bahkan ada tindakan kegiatan simpatik dari kepolisian. Jadi warga, karena ini sosialisasi, warga yang tidak memakai masker, dibilikan masker, suruh pakai. Ya, kalau dia alasannya ada di rumah ketinggalan, bisa saja jadi disuruh pulang lagi. Seperti itu sanksinya. Oke, artinya semua warga yang ingin keluar rumah, diwajibkan menggunakan masker? Iya, semuanya diwajibkan keluar masker. Dan keluar rumah pun harus izin kampung siaga. Tamu apalagi harus melapor. Seperti itu. Kalau menemui mendetak dia harus keluar, ya tadi harus mengemaskan, dan protokol kesehatan mandiri juga harus dilakukan. Misalnya keluar dari rumah, kita ingatkan kembali, ganti baju, cuci bajunya, dan kita sampai bersih mandi. Seperti itu. Bagaimana dengan aktivitas perkantoran di wilayah kota Depok, Pak? Iya, aktivitas perkantoran tentunya kantor-kantor yang tidak terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Ini kita anjurkan untuk tutup bekerja di rumah. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kecuali di kantor, ya kita perkenankan. Namun tetap menggunakan, kita himbau melakukan protokol bekerja seperti masker, sarung tangan, dan sebagainya. Ini kan ada beberapa pekerjaan, lini pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah begitu, Pak Wali Kota. Apakah ini harus ada surat izin bekerja dan sebagainya untuk menanda bawa dia? Kita komunikasi ke perusahaan-perusahaan juga yang ada di Kota Depok. Kalau memang tidak bisa, ada detukan istirahatkan, bekerja di rumah. Misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti obat-obatan, di pabrik obat-obatan, pabrik APD atau masker di Kota Depok juga ada dan dia tetap saya bekerja. Kalau pabrik-pabrik yang memang nuansanya sangat jauh, kita anjurkan pada mereka untuk diatur. Kerjaannya tidak full, kerja dari pagi sampai malam, bahkan ada yang bekerjanya sampai 24 jam ataupun 3 shift. Nah ini kalau kita anjurkan, tidak dilakukan itu, karena memang kita minta supaya bekerja dari jam 8 sampai jam 8. Oke, total sebarang kasus. Iya, kami nyimak, Pak. Silahkan, Pak. Misalnya ada pabrik kamera, ya ada pabrik kamera dan barang elektronik minimalis, kecil ya. Nah ini kita anjurkan supaya tidak bekerja 24 jam pabrik ini. Tetapi memang dia diatur sebenikan rupa, protokol pencegahan COVID-19 juga ini dilakukan, tarung tangan, masker, jaga jarak fisik, jaga jarak sosial, dan kegiatan-kegiatan yang tifatnya keramaian pun tidak ada. Oke, untuk total kasus COVID-19 di wilayah Anda seperti apa hingga hari ini, Pak Wali Kota? Iya, hingga hari ini, kalau terhitung mulai tanggal 2 Maret, dari 1 kasus, 2 kasus, terus sekarang sudah sampai, kemarin ya, kami, yang sekarang saya belum dapat datanya, terakhir biasanya jam 5 sore, baru akan masuk, datanya itu kemarin, sampai kemarin itu ada 112 atau 113. Yang positif, yang meninggal 8, yang kembur 10, yang TDP 500 sekian, yang TDP meninggal itu sudah 38, TDP-nya yang terbanyak sebenarnya 2 ribu lebih. Oke, Pak ini terakhir, kaitannya dengan masyarakat Anda yang tetap harus bekerja, misalnya di Ibu Kota, dan mereka menggunakan saran transportasi KRL, di stasiun Depok misalnya. Apa saran Anda dan bagaimana upaya pengawasan di sana, Pak? Ya, ini yang tadi terus terang, yang saya katakan bahwa konsep pengaturan pembatasan untuk kereta api, ini tidak mudah. Kalau di Jakarta yang saya dengar, kapasitas satu gerbang misalnya 500, itu dibatasi hanya sampai 50. Ya, kalau saya hitung itu secara kasat mata, kalau duduk saja, itu tidak sampai 100 kapasitasnya, paling 70, paling banyak. Yang harus dibatasi sampai 30. Cuman kan di situ ada, misalnya ada 10 gerbang. Ya, ada 10 gerbang. Di situ kan dari Bogor, bahkan ada yang baru suka bunyi dari Bogor, dari Bogor itu ada 3, Bogor, Celebut, ada Gojong Gede, Cetayam. Nah, Depok ini ada Depok Lama, Depok Baru, Pondok Cima, UI, Gunadharma, ya lalu nanti, apa namanya, ada Pancasila sudah masuk ke Jakarta. Nah, ini tidak mudah untuk membatasi 40-30 orang. Penjagaannya gimana? Solusinya adalah, bisa pakai penambahan gerbong, penambahan operasi kereta api, yang dua ruas ini, rohnya, nah ini penambahan gerbong atau penambahan operasinya. Tapi ini pun tidak mudah kita cerahkan kepada PPKI untuk pengaturan itu. Yang jelas, kita sama dengan DKI, bahwa misalnya satu gerbong, capacita, tidak bisa disini 50%. Seperti itu. Yang duduk normal ya, bukan juga jubelan, cetak-cetakan, sebagaimana kita lihat. Tidak seperti itu. Kalau itu bisa sampai 200. Ya, malah bahaya lagi. Di pagi masih kita lihat di Bogor, apa namanya, detakan-detakan dan dua perumunan orang yang luar biasa. Karena tadi kabarnya di Jakarta ada pembatasan, sementara Bebok dan Bogor belum ada pembatasan. Ya, insya Allah kalau hal-hal buah ini, konteks dasar bisa-besar bisa kita cerahkan. Oke, baik. Kita harapkan ada sinergi yang bisa bekerja dengan efektif, Pak, untuk mengetaskan persoalan ini. Terima kasih, Pak Wali Kota.